Ketut Tantri yang menulis semua pidato Bung Karno dalam bahasa Inggris pada waktu itu, yang disiapkan ke dunia barat, semuanya itu ditulis atau diperiksa dan dicek oleh Ketut Tantri pada waktu itu, dan kantornya masih ada di Hotel Garuda Natur di Yogyakarta. Memang hotel itu jadi markas pemerintah revolusionnya pada waktu itu, dan kantornya ada di sebelah kanan. Kalau masuk hotel itu, kantor nomor dua, itu kantornya Ketut Tantri pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, hampir pasti semua pendengar sudah tahu tentang posisi Australia pada revolusi itu. Mulai anti-Indonesia, tapi geser pro-Indonesia pada tahun 1947. Dan ini suatu perubahan kebijakan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Australia pada waktu itu, yang dari Partai Buruh pada masa itu. Nah, mengapa? Karena sangat ditekan oleh Serikat Buruh di sini. Nah, mengapa? Karena pada tahun 1947, Ketut Tantri dikirim ke Australia oleh pemerintah Indonesia untuk mewakili pemerintah Indonesia di sini dalam negosiasi dan hubungannya dengan Serikat Buruh di sini. Dan dia mengadakan suatu tour di Australia ke Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, sampai Perth dalam rangka Serikat Buruh untuk meyakinkan mereka untuk mendukung revolusi Indonesia. Dan dia sangat berhasil dalam ini, sehingga tekanan dari Serikat Buruh cukup untuk mengubah kebijakan Australia terhadap Indonesia. Tapi di film Indonesian Calling, yang berdasarkan Black Armada dari Lockwood, itu nama Ketut Tantri ada? Tidak ada. Tidak ada, ya? Tidak ada. Tapi dia memang... Kenapa kira-kira? Siapa tau? Wah, saya bisa menjawab itu. Karena personanya. Ketut Tantri... Susah. Tapi Ketut Tantri bukan orang yang manis atau diam atau halus. Ini orang yang sangat agresif, yang suka argumentasi, yang selalu dalam pikirannya selalu jadi pejuang dalam revolusi sendiri. Dan dia menanggap dunia di luar seperti agresif dan mengancam dia. Sehingga memang orang itunya itu agak kasar, agak keras, agak suka sengketa. Sehingga dia mengganggu banyak orang. Baik Belanda maupun Jepang. Jadi banyak yang sakit hati, ya? Banyak yang sakit hati. Termasuk mungkin temannya, Serikat Buruhnya, Pemerintah Indonesia juga kadang-kadang. Ini intinya. Dia memang orang yang sangat berani. Dia memang seorang pahlawati Indonesia. Yang sangat mendukung perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Tapi dia orang yang mengganggu banyak orang juga. Sehingga mereka lebih mau lupa nama daripada memasukkannya dalam bukunya. So, berarti tugas saya sebagai peneliti, ialah menjawab pertanyaan itu. Mengapa? Walau dia mengambil pengaruh yang cukup penting, namanya tidak disebut kecuali dalam buku dia sendiri. Karena buku yang ditujemahkan ke Revolt in Paradise, ya? Saya pinjamkan ke teman seorang Australia. Dia sampai menangis. Dan mimpi Soekarno. Begitu, apa, hebatnya buku Revolt in Paradise, ya? Revolusi Dunia Sadamai, ya? Jadi betul-betul seperti yang Anda katakan tadi, betul-betul menceritakan apa adanya. Ya. Harus diingat bahwa Surabaya Sue, Ketut Tantri, Vennon Walker, semua orang yang digabung dalam personanya Muriel Pearson itu. Satu, sesuatu yang jadi dasar personanya Ketut Tantri, ialah dia sangat cinta Indonesia. Sangat cinta pada Indonesia. Dan dia menanggap diri sebagai, sebagai orang Indonesia. Walau kulitnya seputih-putihnya, walau matanya biru juga, dan rambutnya pirang, dia sangat cinta Indonesia. Dan dia menanggap dia sendiri sebagai orang Indonesia. Suku putih katanya, kadang-kadang. Dan itu yang bisa, kalau membaca bukunya, sangat mengharukan. Karena semangat itu kuat sekali dalam halamannya. Saya sendiri sebagai orang Indonesia, baca tiga kali. Nah, masih mau baca lagi. Jadi, betul-betul seorang pengarah yang bisa menarik pembacanya ke dalam bukunya. Nah, dari pemerintah Indonesia, dia dilihat sebagai pahlawan. Banyak berjasa terhadap bangsa Indonesia. Apa imbalan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Ketut Tantri? Memang pemerintah Indonesia mengakui dia sebagai orang yang penting dalam perjuangan kemerdekaan negaranya. Tapi tidak begitu mudah untuk membantu, menolong Ketut Tantri. Karena orangnya sangat mau berdiri sendiri, berdikari. Dia sangat tidak mau dikuasai atau mengikuti suatu partai tertentu atau menjadi anggota institusi tertentu. Dia selalu mau individu yang berdiri sendiri. Sehingga dia sering menolak bantuan. Mereka mengakui dia sebagai orang yang penting dan seringkali memberi dia dana. Karena ada satu aspek lain dari Ketut Tantri yang harus diakui. Kalau isu uang, dia tidak begitu bagus, tidak begitu berhasil. Dia tidak begitu pintar dalam bidang ini. Dan seringkali dia bangkrut, uangnya habis dalam situasi darurat. Dan dia sering minta uang atau bantuan atau akomodasi dari Ketutaan ini atau konsulat jenderal itu di Amerika, di Inggris, di Australia. Dan Indonesia selalu membantu dia, selalu memberi dia akomodasi atau rumah. Tapi itu yang membuat dia merasa lebih malu lagi karena dia fierce individualist. Nah, itu membuat masalah bagi baik Indonesia maupun Ketut Tantri. Dia selalu harus dibantu, tapi dia tidak mau menerima bantuan. Sehingga akhirnya terjadi, dia menjadi seorang yang terisolasi. Dia tidak lagi gabung dengan pemerintah atau Ketutaan di sini, di Australia, atau dengan orang lain. Dia menjadi seperti Howard Hughes, orang yang menolak hubungan dengan orang lain. Dan dia hanya seperti bersemadi di hotel di Sydney. Nah, pada waktu itu, saya mencari Ketut Tantri di mana-mana. Di Amerika, di Indonesia, di Inggris. Akhirnya terjadi, dia memang di negara saya. Selama itu, selalu ada di sini, di kota Sydney. Mengapa? Karena dia dibawa ke Sydney sebagai suatu perusahaan sutradara. Membuat film di sana. Mereka mau membuat film, Revolt in Paradise. Dan dia di sana, diakomodasinya dibayar oleh perusahaan itu. Tapi, ini orang yang sudah tua. Menjadi sedikit pikun, ya. Dan karena itu, dia terus-menerus menolak skript yang dibuatnya. Satu demi satu, satu demi satu, tahun demi tahun. Supaya dia selalu ada perhinapan. Tidak ada maksud lain. Itu, ya. Karena dia merasa malu minta uang lagi dari kedutaan Indonesia. Jadi, dia memakai perusahaan film sebagai saluran dana bagi dia. Akhirnya, dia seperti dipenjarakan dalam hotel. Terlalu tua. Di mana di Sydney? Di Sydney, di daerah Oxford Street. Oh, yang terkenal itu. Iya, yang terkenal. Dekat Hyde Park. Tidak jauh. Dan dia merasa sangat tua. Tidak bisa jalan. Dengan mudah terisolasi total. Dan pada waktu itu, saya ketemu dengan dia. Pertama kali saya ketok-ketok-ketok di pintunya, dia tidak menjawab. Tahun berapa itu? Delapanpuluan. Delapanpuluan. Dan akhirnya, saya masukkan sehelai surat di bawah pintunya. Dan dijawab dengan sehelai surat. Go away. Perangkatlah. Akhirnya, pada kali ketiga, dia, saya boleh masuk kamarnya. Dan sedikit demi sedikit, kami jadi akrab dan bekat. Seperti itu. Karena, saya pikir, Ketutanti mengalami masa-masa Indonesia sebelum merdeka. Setelah merdeka. Suharto. Katanya dalam artikel di sini, Suharto pernah memberikan janji akan membantu persoalan mengenai pembuatan film itu. Lebih dari itu, memberi surat. Dalam surat itu tertulis, ini impress sebenarnya. Ditulis dalam impressnya, bahwa semua sumber daya ABRI dan pemerintah Indonesia diserahkan untuk pembuatan film itu. Dan karena itu, akhirnya Ketutanti bisa menandatangani suatu kontrak dengan 20th Century Fox di Hollywood. Tapi, ada satu hal lain. Harus diingat bahwa Ketutanti ialah perempuan Skotlandia. Dari zaman yang tempoh dulu. Dan pada masa itu, seks, lebih lagi di Skotlandia, tidak dianggap sesuatu yang baik untuk dibahas. Nah, pasti, bayangkan film Hollywood yang tidak ada seks. Tidak mungkin. Berarti ada tensi antara para pembuat film itu, 20th Century Fox dan Michael Curtis. Dan nama-nama terkenal seperti itu. Mereka mau ada film romantis tentang perempuan cantik dari Hollywood. Terima kasih telah menonton!